Intro Kembali lagi bersama saya Ika Hairani Di program Aula Dialog Bersama Pak Nun dan Bu Win Yang ketiap harinya begitu Bergaul dengan para HRB Jadi para pemerintah di sana Atau teman-teman yang para pencari kerja Sebaiknya jangan kemana-mana sampai akhir aja Yang jelas tadi kita ngobrolin tentang SQ, IQ, EQ Nah terus ngomongin tentang Cengmen, cengeng dan Orang kerja keras Apakah itu menjadi wacana yang paling Top his-nya para HRD Mau silahkan mungkin Bu Win dulu Jadi gini Mbak Ketika ketemu pertama Mungkin pernah denger ya Iklan, sebuah iklan kesan pertama Begitu menggoda Itu iklannya apa Mbak Ika mungkin Tidak ada sensornya Kalau kesan pertama begitu menggoda Selanjutnya terserah Anda Nah ketika kita bisa membuat HR itu terkesan Kepada apa yang kita jawab Atau job seeker itu jawab Ketika berada di depan HR Maka disitu dia akan menggali HR-nya akan menggali Menggali itu artinya apa Dia ingin tahu lebih Tentang kemampuan Tentang karakter dan lain sebagainya Tapi ketika mereka dihadapkan Seorang HR dihadapkan pada job seeker Yang dari kesan pertamanya saja Tidak menggoda Ill feel mungkin Nah yang biar ill feel Atau ah anak ini Hanya seperti ini gitu ya Hanya seperti ini Mungkin tidak akan ada Second interview Gak akan ada Gak akan ada panggilan berikutnya Jadi tugasnya mungkin ya How to make Impress Ya how to impress Jadi kalau kita punya pelatih itu ada How to impress mbak namanya How to impress in front of HR Manager Itu kek lain yang luar biasa loh How to impress Karena memang first look itu Walaupun mungkin nantinya akan lebih kenal Lebih baik Tapi hal untuk pertamanya ya bu Ini luar biasa Tidak harus cantik Tapi menarik Nah gitu ya Tidak harus cantik Tapi bagaimana Kita itu menarik Membuat sebuah impression Membuat sebuah impression Seorang HR terkesan pada kita Dengan senyum kita Dengan body language kita Dan lain sebagainya Itu bisa membuat kita cantik Atau kita menjadi lebih ganteng Kegantengannya naik Nah kayak gitu mbak Eka Jadi mungkin Maksudnya cara menjawab Mungkin dari first looknya Dari baju yang rapi Betul Sikap duduknya bagaimana Mungkin begitu ya Itu dinilai sama HR Disilai Contoh misalnya Kalau kita hanya sadaran kayak gini Sama kayak gini itu beda Ya Makanya kenapa Setiap pelatihan Kita selalu ajarkan Body language Cara duduk Cara berjalan Cara berjabat tangan Tersenyum dan lain sebagainya Tersenyum ada caranya bu Ada Nah Senyum tulus dan tidak tulus Itu kelihatan Contohnya bu Nah contohnya nanti Ada sesi berikutnya Yang akan saya ajarkan Di kelas kita Kalau kumpulkan tentang Berarti RIPUR Pak Communication skill Yang tadi dibahas sama bu Ada Sebelum menjawab Pertanyaannya Baiknya itu begini Ada dua step setunya ya Yang pertama Itu anak-anak itu ketika melamar saja Lamarnya sudah tidak diperhatikan oleh perusahaan Itu yang step yang pertama Kalau yang tadi Ketika mereka sudah Dipanggil untuk interview Oke beda lagi nih Jadi banyak Para peserta training kami Itu ketika saya tanya Itu sudah berapa kali melamar kerja Sudah 60 kali 40 kali 25 kali Berapa kali yang dipanggil 3 atau 4 kali Atau 5 kali Karena apa Pak Nah Jadi begini Baiknya Rata-rata perusahaan Sebelum memanggil Pelamar kerja itu Biasanya Riwayat para pelamar Di tracing dulu Ada penilaian administrasi lah Penilaian administrasi itu Dilihat Portofolionya pelamar itu Apa sih Sehingga Makanya adik-adik itu Meskipun masih fresh graduate Sering-seringlah ikut seminar Seringlah berorganisasi Sertifikat itu akan menjadi berat Memberikan apa ya Nilai tambah Walaupun seminar saja Ya termasuk Berarti anak ini Orang-orang yang suka Maju Biasanya bisa diajak Komunikasi dengan baik Mungkin lebih tepatnya Gaul yang benar Betul Ya ketika jangan lupa Rata-rata perusahaan Sebelum memanggil Pelamar ini Di tracing Pernah nggak dia Mempunyai Riwayat Media sosial Media sosial yang negatif-negatif Jangan sampai Adik-adik kita hari ini Sering-sering masang Mengumpat orang Di sosial media Arti-arti Ternyata sampai Sedalam itu Sampai disitulah Kenapa banyak Lamaran kerja Nggak dipanggil Salah satunya Di antaranya itu Ada lagi Ada lagi Kadang-kadang kan ketika Interview ditanya IK-nya namanya apa Di searching Nggak ada Sesuai nama Nggak ada Nah mereka mencari Atau mereka membuat Nama yang berbeda Bukan namanya sendiri Nah sekarang kan Alay-alay gitu ya Mereka malah Itu bukan Jati diri mereka Nah kalau sudah itu Termasuk Membohongi publik Nah ini adalah Sebuah kebohongan kecil Yang mereka anggap Itu benar Tapi dalam penilaian Seorang HRD Ini menjadi Suatu yang Melayang Akhirnya bang Agak 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 Betul Akhirnya bang HRD ini ragu-ragu Dengan pelamar ini Serius nggak Terus lihat Riawayatnya seperti ini Jangan Boongin publik saya Lagi Satu lagi Baikah Saya ini punya teman HRD Sebuah perusahaan Yang nggak berusaha Sebenamanya Tetapi di sekitar Surabaya Selatan Ini Jadi setiap Dua minggu Sampai satu bulan Itu satu pick up Ini lamaran kerja Bukan dijual Dikasihkan Dibuang Untuk Untuk Rongsokan Oh di kilok Bukan di kilok Pokoknya itu Dibuangkan apa Dianggap Pelamar-lamar itu Nggak memenuhi syarat Ini secara administrasi Nah nanti Yang disampaikan Mbak Rili Begitu sudah Diberik kesempatan Untuk interview Apa yang terjadi Begitu datang Cara berjalan Macam pelayat Macam luwe Kalau misalnya Mbak Eka nih Jadi seorang ARD Bagi itu mau Mau mewawancarai orang Ternyata yang datang aja Nggak punya Greget menjadi seorang Yang semangat untuk kerja Mau nggak terima Males juga sih Yang kedua Diacak bicara Ngomong ya Ngomong gratul-gratul Nggak karu-karuan Munduk Terus mungkin Terus Terus Aulanya Nggak bersahabat Nggak menyenangkan Nggak bisa senyum Wow Apakah itu Ya itulah salah satu Yang membuat mereka itu Pada akhirnya sulit Mencari kerja Mungkin teman-teman Atau pemirsa di luar sana Yang sedang mendengarkan Kami bertiga disini Jadi nude itu loh ya Iya Jadi dari pertama mungkin Apakah berpengaruh juga nih Sebelum kita masuk ke Benar-benar waktu Mawancara Tampilan lamaran Nah itu yang belum saya bahas Tiba-tiba Tampilan lamarannya Harus apakah Sesuai yang lagi hit sekarang Ataukah Tulisan tangan Bagaimana yang biasa jadi hit Jadi yang mencuri perhatian HRD Selain akun-akun tadi Mawo Silahkan Jadi kalau menurut Pengalaman saya Saya juga sering Menginterview ya Mbak Menginterview Dan saya juga Ada program Bursa Kerja Penempatan Dan saya sudah Wawancara juga Dengan HR Itu biasanya seperti ini Amplot itu kan sama Coklat semua Coklat 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 semuanya Coklat semuanya Terus kemudian ketika Melihat amplot coklat Itu jam ke jam Detik demi detik Cok coklat semuanya Jadi kan capek Capek duluan Akhirnya Yang dilihat itu adalah Yang menarik hati Yang pertama Menarik hati Terus kemudian Dibolak-balik Nama Penulisan nama Dan Sendernya Atau pengirimnya Pengirimnya Misalnya diisi dengan Alamat lengkap Terus kemudian Ada sebuah kertas Ya ada sebuah kertas Yang ditempel disitu Sebagai pengirim Misalnya Ika Ika Gak ada bisa Dari lulusan apa Ijasanya apa Dan lain sebagainya Sudah lengkap disitu Di belakang Itu lebih menarik Daripada hanya Segedar Ika Nomor telepon sekian Orang lebih Paham Kemudian Yang kedua Ketika dibuka Semuanya warnanya putih Semuanya Warnanya putih Putih semuanya Bergaris Dan tulisannya Agak ruwet Misalnya Mungkin jadi calon dokter Kerja Ibu obsesinya Ketika sudah Ada pelukis Itu mata Mata HRD Sudah sepeduluan Ya walaupun Mungkin IPnya Bagus Ketika tulisannya Mohon maaf Lebih berketik Mungkin ya Sekarang lebih Lebih baik seperti itu Berketik Atau mungkin ada Desain khusus Ada desain khusus Karena gini Semakin kesini Semakin kesini Yang namanya Desain Itu kan lebih berwarna Kalau kemarin Hanya pakai Times News Roman Ataupun Ariel Sekarang lebih Desain dengan Polahnya cantik Terus foto harus Ditempel dimana Layoutnya seperti apa Itu yang lebih menarik Itu dari awal Harus diperhatikan Mencari perhatian Para HRD Amplopnya selain coklot Boleh kak Bu Ayo mungkin ada percayaan Boleh ya Jadi kalau misalnya Jangan sampai Amplopnya warna merah Jangan Kan ada amplop Ada yang putih Ada yang coklat Jadi ada yang Ibaratnya soft pink Atau apa Maksudnya yang warna-warna Masih sopan Masih bisa Masih oke lah Itu justru yang mencuri perhatian Oh gitu ya Terus kemudian ada yang satu lagi Yang lebih menarik Biasanya ada sebuah lembaga Ada sebuah lembaga Itu yang dengan Mereka memberangkatkan Memberangkatkan dengan menggunakan Form dari lembaga tersebut Form dari lembaga Atau amplop lembaga Nah itu lebih diperhatikan Memang Nah makanya Ketika mereka itu Lulusan dari sebuah pelatihan Atau apa Itu lembaganya Memfasilitasi Jawabannya itu nanti Di Aula Akademi Oh kok 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 Saya langsung tercetik Oh nanti ya Di Aula Akademi Itu secara gak langsung Ada tips-tips Dari awal Dari cara menulis lamaran Bentuk desain Bahkan amplop dipikirkan Kemudian Kalau sudah dipanggil Begitu Karena sudah menjadi perhatiannya HRD Bagaimana sikap duduk kita Bahkan senyum Ada pelatihannya Nah ini tuh Salah satu mungkin Pelajaran Buat teman-teman Yang belum Dapat kerja Atau pencari kerja Dari kerja Job seeker Bagaimana kelanjutannya Tentang pencari kerja Dan bagaimana kebutuhan Perusahaan saat ini Jangan kemana-mana Sampai dengan iklan Berikut ini